Intro Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi bersama saya Ika Hairani di program Aula Dialog ARTV Dan spesial edisi kali ini dengan Bapak Samsul Arifin SAG Beliau adalah DPRD Jatim Komisi Defraksi PKB Aduh momen yang luar biasa sekali ketemu beliau dengan padatnya jadwal Akhirnya kita bisa ngobrol, ngobrol sampai bareng beliau Assalamualaikum Bapak Assalamualaikum Wr. Wb Alhamdulillah, Baikah Ini aura positifnya beliau ini membuat saya langsung Ini nanya apa ini? Kayaknya sudah positif semua Sudah tidak saya akan tanya Bapak, mendingan juga salah satu pengurus gerakan pemuda ancor yang di jatim Gitu kan? Atau masih begitu? Sudah tidak aktif, Mbak Sudah tidak aktif Beliau juga lumiuin sudah nampil Bapak, Ngapunten Untuk Surabaya khususnya Dan umumnya Jawa Timur Apakah nantinya Pak Samsul Arifin membuat seperti apakah Perubahan-perubahan yang diinginkan Sebagai anggota DPRD Saya inginnya Jawa Timur seperti ini Atau khususnya Surabaya seperti ini Terima kasih Mbak Ika dan semua pemirsa yang ada di mana pun Ada cita-cita yang kemudian menjadi bagian daripada kewajiban selaku kadernah hatatul ulama Yang kebetulan Surabaya ini semakin lama, semakin pupus, semakin luntur, semakin berkurang Bahkan naldubillah tidak ada yang berbau-bau NU Kenapa? Pada dasarnya Surabaya ini adalah Kota yang punya nilai sejarah yang luar biasa bagi Kemerdekaan Republik ini Yang itu memang diinisiasi langsung Digagas langsung oleh Beliau Hadratus Sheeha Simas Arif Salah satu contohnya adalah Gagasan Resolusi Jihad 22 Oktober yang Kita tahu bahwa Ide dan cetusan Resolusi Jihad ini Di bubutan Kantor PJNU Kota Surabaya hari ini Dan ini adalah sejarah yang tidak bisa dihapus Belum lagi sejarah-sejarah yang lain Yang nanti insya Allah dalam Beberapa waktu yang akan datang Insya Allah kalau nanti dengan Mbak Ika Dengan AMTV kita bisa berkolaborasi Untuk bisa ngelompas soal itu Sejarah begitu ya? Ini sejarah Jas merah kok? Jangan lupa sejarah Salah satunya itu Tapi ada sejarah yang lebih detail lagi Ada sejarah yang lebih detail lagi Secara konsep sudah Saya diskusikan dengan teman-teman Mungkin nanti ke depan dengan Baiknya dengan Mbak Ika Siap Kita bisa jalan lupa dengan baiknya Terima kasih juga Kalau ini saya Berapa baca nih? Baca dengan alokasi anggaran Untuk mendukung UMKM Bapak sangat mendukung UMKM? Sangat Sangat ya? Sangat Harapan terbesar Bapak untuk UMKM Apa sih sebenarnya Pak? Fondasinya adalah Di saat krisis Moneter kita Di saat para pengusaha dan panggara Para kumulomerat kita Pada berjatuhan Pada bergelipangan UMKM adalah salah satu Apa namanya Titik juban perekonomian masyarakat Yang masih berkiri dengan kuat Stabil mungkin Stabil meskipun tidak terlalu stabil Keseimbangan yang tidak terlalu gampang Untuk goyah Di situ UMKM yang saya lihat Ketika Krisis moneter tahun 98 Dan sampai dengan hari ini Kita mempunyai eksistensi Yang kedua Bagaimanapun UMKM ini Adalah menghidupi keluarga Tulang punggung keluarga Bukan hanya untuk dia Tapi juga untuk Anak-anaknya Anak-anaknya Bagi untuk yang kerja Dan anak-anaknya Bagi yang menjadi Kemitraan dengan anak-anaknya Bagi yang mensuplai Bahan Bahan dengan anak-anaknya Minimal itu Beda dengan Apa namanya Perusahaan-perusahaan besar ya Yang masih sudah stabil Yang masih sudah stabil Dan itu kadang-kadang ditopang Oleh satu kekuatan Investor Dan lain sebagainya Tapi ini Yang berkaitan langsung Dengan hajat hidup Dan berkaitan langsung Dengan lapar Dan kenyangnya Masyarakat kita Di Surabaya khususnya Masyarakat akar rumput Masyarakat akar rumput Yang ketiga Kita hidup di kota besar Salah satu tantangan Kita hidup di kota besar Adalah bagaimana Kita mempunyai Nilai kompetisi Yang lebih Kreatif ya Jadi bagaimana Kita UMKM itu Mempunyai Kreativitas Penguatan ekonomi Dari berbagai macam sektor Contoh Kalau dulu Kita makan Apa namanya Nangka Itu kan paling untuk Manisan Paling untuk Segera langsung kita makan Paling banter kolak Paling banter kolak Tapi hari ini Tidak hanya segera itu Tapi nangka itu Sudah bisa jadi Camilang Kripik Dan lain sebagainya Ini salah satu contoh Banyak hal-hal yang lain Dan Di salah satu kota Metropolis Kita berkembang Adalah Hal apapun yang kita lakukan Bisa menghasilkan Nah Ini yang kemudian Akan kita galakkan Lewat kekuatan-kuatan UMKM Beberapa waktu yang lalu Di Surabaya Ada festival UMKM Ada Semacam Apa ya Saya lupa judulnya Kayak pameran itu UMKM Seperti ekshibition Begini apa ya Ya Tempatnya di sekitaran Surabaya Timur Masya Allah Luar biasa Saya menganggap bahwa Karena Setelah pandemi Covid-19 Yang Kita butuh Butuh Energi Baru Untuk melakukan Gerakan ekonomi Yang lebih Bisa menghasilkan Terus kemudian Memang Dalam waktu dua tahun ini Kan mungkin ada Di benak kita semua Itu bagaimana kita Menciptakan Lapangan kerja baru Bagaimana kita bisa Menghasilkan Bagaimana kita bisa Apa namanya Bisa kuat Di antara Badai yang sangat Dahsyat ini Sehingga Mereka terus Melakukan Olah Inovasi Olah otak Dan lain sebagainya Di situ Ini yang kemudian Membuat Mereka itu semangat Dan Waduh berkumpul Lebih dari Seribu UMKM Yang kemarin itu Apa Ada Dalam satu titik itu Dan Alhamdulillah Semuanya mereka Ngomong bahwa Dia laku Laku Jadi tidak ada Satupun yang sepi Peminat Semuanya Pada dasarnya Kalau mau UMKM Kalau sudah tahu Niti masyarakat Itu melaku Nah ini seorang Pak Samsul Arifin Seorang DPR di Jawa Timur Dukungan apa Untuk UMKM Saat ini Biar mereka tetap Survive Karena kemarin Dua tahun Pandemi Agak sedikit Menggoyahkan mereka Pastinya Saat ini Sudah mulai Merangka Apalagi Setelah ini Tanggal 22 Mei Surabaya Ulang tahun Dan Pemko Sudah membuka Event lagi Ini mendatangkan Pastinya Menjedot perhatian Masyarakat Dan disitu Berkumpulnya UMKM Sebagai seorang DPRD Sebagai seorang Dewan UMKM Ini mau diapakan Sama Pak Pengen Beberapa waktu yang lalu Kebetulan Saya sebagai Salah satu Anggota Pansus LKPJ Gubernur ya Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Gubernur disitu Saya sebagai Salah satu Anggota Pansus Merasa bersyukur Karena bisa Berdialog Langsung dengan Hampir semua Kepala Dinas Salah satunya adalah Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur disitu Saya sampaikan bahwa UMKM ini adalah Tulang punggung Bagi masyarakat Kita Jadi Satu Bagaimana Pemerintah Bisa mensupport Bisa mensupport Kegiatan UMKM Bukan hanya Sekedar Pada support Pembiayaan Ya Bukan hanya Sekedar support Modal Tapi Ada disitu Yang namanya Transfer knowledge Ada Apa namanya Pendidikan Tentang UMKM Yang memang Di Harus kita Harus kita Sampaikan Continu Secara kontinu Ya Nah sehingga Apa ini menjadi Pelajaran Yang Apa ya Autodidak Bagi masyarakat UMKM Karena gak mungkin Hari ini Ketika Kita sibuk Dengan aktivitas Perekonomian Kita Keseharian Yang kita Yang kita kerjakan Hari ini Kita untuk makan Hari ini Yang kita kerjakan Besok Kita untuk Makan besok Lusa Tidak mungkin Kemudian Kita Memaksa mereka Untuk Bisa melakukan Apa Mengikuti pendidikan Dan pelatihan Selama sekian hari Di kondisi Seperti ini Sangat tidak mungkin Mungkin pun Sangat-sangat minimal Prosentasenya Sehingga Pendidikan Autodidak Yang di bawah Pengawasan UMKM Memang Betul-betul Harus dilakukan Secara Masif Dan kontinu Satu Yang kedua Bagaimana Para Tulur-tulur Pengelola UMKM Di Surabaya Khususnya ini Atau di daerah-daerah Lain di Jawa Timur Ini Dibukakan Peluang Market Yang bisa Menjadi Apa ya Harapan bagi mereka UMKM Bahwa apa yang kita lakukan Hari ini Itu sudah mempunyai Gambaran bahwa Apa namanya Usaha aku itu laku Apa yang saya kerjakan Ini menghasilkan Meskipun Kita tetap berpedoman Dan prinsip Zasar adalah Min haisulayah tasib Pemayat takillahi Ja'allahu Makhraja Waya rizuk Min haisulayah tasib Kan begitu Tapi bahwa Kegiatan ekonomi Ini adalah Bagian daripada Ikhtiar kita Untuk mengharapkan Rizki dari Allah Yang tidak dinyana Tadi itu Kita kewajiban kita Selaku manusia Ya berikhtiar Ya tak Ya kita sebagai umat islam Ya harus takwa Di situ kan Takwa Ikhtiar Kemudian mengharapkan Min haisulayah tasib Tadi itu Nah disini Dinas Kepala dinas Ini mempunyai Kewajiban Untuk Bisa Memberikan peluang Peluang market Baik market lokal Market regional Bahkan nasional Atau bahkan internasional Itu yang harus Peluang itu yang harus Ditangkap Seperti yang Betul Dan bagaimana Pak Sam Sul Ini ada Saya baca Masa Mbak Jangan panggil Pak Kita menolak tua Masam Saya langsung komplain Masam Bagaimana Masam Tentang apresiasi warga Eksokalisasi Dupa Bangun Sari Jangan kemana-mana Setelah tayangan iklan Berikut ini Jangan lupa Kembali lagi bersama saya Ika Di Aula Dialog IMTV Masih special edition Dengan beliau Tadi saya dikomplain Jangan bilang Pak Nolak tua Bila bilangnya Masam Masam Sularifin SIGDPR Ejah Timur Komisi D Masam Saya sungka sebenarnya Tapi bilangnya Masam Mas Masam Tadi sebelum iklan Kita ngobrolin Tentang apresiasi warga Eksokalisasi Dupa Bangun Sari Sebenarnya Menurut kacamata pribaiknya Menurut Bapak Warga Eksokalisasi Dupa Bangun Sari Apakah bisa Dirubah Menuju lebih baik Bisa 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 Karena konsep dasarnya adalah Semua ini kan manusia Masih manusia Mereka bukan batu Mereka juga bukan malaikat Itu Mereka juga bukan Ya Masih dalam koridor manusia Jangan kan manusia yang Mempunyai Kesempatan untuk berpikir Punya kesempatan untuk Mengolah Rasa Fikiran Apa namanya Merasakan kenyamanan Kanan kiri Batu saja Yang tidak mempunyai rasa Ketika ditetesi air Terus dengan rutinitas Terus Lama-lama akan menjadi Sebuah polongan Yang itu bisa Kadang-kadang dilihat Sangat indah Ya toh Kadang-kadang kita melihatnya Ini kok bagus ya Aneh Apalagi manusia Dupa bangun sehari Itu adalah salah satu Sejarah Di Surabaya Yang Orang menganggap bahwa Disitu adalah tempat yang Dalam tanda petik ya Seperti itulah Tapi setelah saya Masuk Datang Kedalam Itu ternyata Tidak seperti apa yang Dibicarakan oleh Stigma masyarakat Ya stigma masyarakat Pada waktu itu Bahwa Waya Bagaimanapun ya bekasnya Seperti itulah Bahasanya Tapi Saya menganggap bahwa Hampir di semua tempat Mulai zaman dahulu ya Zaman Rasulullah Makkah itu bukan tempat yang langsung suci Seperti itu Makkah itu judul Ya tempatnya Abu Jahal Tempat yang Ya begitulah Ya sebanyak lah Kalau kita ceritakan satu-satu Mulai diurusan Hampir dari urusan Zina Dari urusan apa Semua disitu Meruahid Meruahid Nah ketika Rasulullah Dihadirkan disitu Maka dalam rangka Untuk memperbaiki Nah kemudian Siapa Rasulullahnya Didupai ini Ya itu adalah bagian Daripada kita Yang memang Kebetulan diberikan Kelebihan ilmu Oleh Allah Dia punya keinginan Untuk menetap disitu Dia punya keinginan Untuk membangun Masalah Dia punya keinginan Untuk melakukan Kegiatan ritual Dibaan Solawatan Dan lain sebagainya Yang ada disini Alhamdulillah Sampai sekarang berjalan Itu kemudian Yang saya apresiasi Bahwa Di hidup Pak Bangun Sari Itu tidak semuanya Meskipun dulu terkenal Seperti itu Tapi hari ini Bisa kita lihat Meskipun dia masih adalah Satu dua Tapi dibandingkan Ya wajar ya manusia Satu itu Yang kedua Bagaimanapun Setiap orang itu ada Setiap orang itu ada Masanya Setiap zaman itu ada orangnya Dan setiap orang ada zamannya Kan begitu kan Kalau tidak tahu itu Kahlil Gibran Saya lupa Setiap orang ada zamannya Atau ada masanya Dan setiap masa Ada orang Disitulah Saya menganggap Bahwa hari ini Di Dupa itu adalah Masa ketika mereka Melakukan perubahan Perubahan Mereka mungkin Mayoritas sudah mulai Melakukan pendekatan diri Kepada Allah Dan disitulah Masa Masa Untuk kita bisa Ikut Bergampingan Disitu Nah Saya sangat apresiasi Sekali Bukan hanya mereka Mencoba untuk Merubah Dari dulu Stigma negatif Yang diberikan Kepada masyarakat Bapak Bangun Sehari itu Tapi kemudian Mereka juga Mencoba untuk Melakukan Perubahan Apa namanya Pendidikan Kepada anak-anaknya Jadi Saya melihat Ada beberapa Toko masyarakat Ada beberapa Warga Yang ada di sana itu Mereka Jangan sampai Kejadian yang dulu Itu ada Pada anak-anak muda Sekarang Bahasanya pada waktu itu Sehingga Saya sangat Apresiasi sekali Dan Alhamdulillah Saya Melakukan Kegiatan sosial Sebagai Kota DPRD Jawa Timur Di sana Sudah beberapa kali Dan alhamdulillah Selama ini Respon Positif banget Beda dengan Waktu itu DPR Apalagi PKB Datang ke sana Ketempat itu Waduh Sudah Mopo Aisyonun Begitu itu Sudah Apaluh Sudah Sudah Awal Dulu seperti itu Tapi alhamdulillah Sekarang sudah Timur kesadaran Alhamdulillah Mulai timur kesadaran Saya ajak mereka Yes Ngaji DNDN Ada Mosola Di situ Kita Support Dan lain sebagainya Alhamdulillah Sampai sekarang Bisa berjalan dengan baik Seperti batu yang Tetesi air Begitu mas Apapun Bentuknya Kalau disini Air pasti Bolong dengan Sedirinya Meleleh Sekarang Sudah Ngomongin UMKM Kemudian Ngomongin Yang Ex Lokalisasi Begini Pengen Tau Masam Harapan Masam Sebagai Anggota DPR Ini Apa Untuk Surabaya 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 ini Mempunyai kultur yang sangat unik Dengan bahasa kita semua yang sudah kita dengar selama ini bahwa Surabaya adalah kota yang multi kultur Multi kultur banget Tapi Ada satu kultur yang bisa menyatukan kekuatan emosional masyarakat Surabaya Yaitu kekuatan tradisional Tradisi Bukan tradisional Kekuatan tradisi yang harus kita jaga Contoh misalnya Contoh Tradisi orang selamatan Tradisi orang tahlilan Tradisi orang kenduren Dan lain sebagainya itu masih ada dan masih kuat di Surabaya Masih kental Nah masih kental Beberapa waktu yang lalu Ini kan sawal ya Ramadan yang lalu Saya sempat Diskusi dengan Mudin Perempuan Dengan mudin Laki-laki Ya tau Dan disitu Akan saya coba lakukan kegiatan yang serupa di beberapa daerah Bagaimana Mudin itu bisa melakukan Penguatan tradisi tadi Yang saya katakan penguatan tradisi begini Bu Saya tanya Bu Kira-kira Menyenangkan kegiatan rutin di kampung-kampung ini Dengan masyarakat apa Nggak tahlilan pak Nggak tibaan Nggak kadang-kadang melakukan Kalau bahasa kita sudah apa ya namanya Mbak Eka Sudah pelatihan 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 ngedusi mayat Itu banyak sekarang mulai banyak di kampung-kampung Sudah mulai banyak di kampung-kampung Tinggal pelaksanannya ini ada enggak Karena 60-65 bahkan di atas itu Nah generasi penerus ini Kira-kira Mudin perempuan ini ada enggak Betul Betul sekali Ini menjadi Pertanyaan ini kayak Ini kemudian saya coba observasi Ya tau Di beberapa tempat Ke Teman-teman adik-adik di bawah 35 ya Dek Kira-kira Nek sampeanku Masih usia muda Katakanlah Siang 40 Kira-kira sampean Gelem enggak jadi Mudin wedok Waduh pak Ngeluk mayat Ngeri pak ini Ngeri Saya tanya sama ibu Mudin waktu itu Bu Kira-kira penerusnya Panjenengan ini ada enggak Oh ada Banyak Ini minimal Anak saya Oke Langsung Minimal anak saya Saya sangat apresiasi Ketika beliau Kegiatan aktivitas Sosial beliau Itu diteruskan oleh Anak-anaknya Tapi di luar keluarga ini Kira-kira ada enggak Yang mempunyai Partisipasi aktif Terhadap Apa ya Kalau bahasa saya Ini kepekaan sosial Yang terjadi di masyarakat PR besar ya PR besar Satu Yang kedua Surabaya ini Meskipun kota terbesar Kedua di Republik ini Kita harus sadar bahwa Ada kegiatan-kegiatan tradisi Yang memang harus dipertahankan Dengan baik Ada kekuatan kultur Yang memang harus dipertahankan Dengan baik Nah contohnya misalnya Contoh ini sekedar contoh saja Apa ya Salawat Nabi Salawat Nabi Itu adalah kegiatan Anak-anak muda Yang hari ini juga Sudah mulai terkikis Bahasa pekek Takbir itu ada Ketika Ketika kita resolusi jihad di Surabaya Nah Apakah hari ini Kegiatan aktivitas sosial itu juga Ada Kegiatan-kegiatan seperti itu Rutin seperti itu Ini kalau kita lihat Ya Itu hanya Ada pengurus-pengurus NU struktural Ada juga salah ngomong Ada pada kegiatan-kegiatan Kayak fataya Dan lain sebagainya Tapi ini sebetulnya menjadi Tanggung jawab Umum ya Masyarakat secara umum Bahwa Ini adalah salah satu tradisi Yang harus kita Harus kita Lestarikan Tradisi Ziaro Ya Bukan hanya Ketika Karena di Surabaya Ada makamnya Waliullah Mbak Sunan Ampel Tapi ada banyak Makam-makam Pahlawan Makam-makam Pejuang Di Surabaya ini Yang sudah banyak Tidak diketahui Terlepas dia itu Seorang muslim taat Atau tidak muslim taat Atau menganggap Dia itu adalah Kepeabangan Atau apa Contohnya misalnya Di Surabaya ini Ada makamnya Saunggaling Nah Dimanakah itu Dekat rumah saya Mas Saya baru lewat Saunggaling Oh iya disini Sama saja Baru tahu Karena Dekat rumah Memang Saya Mohon maaf Sosialisasi seperti itu Sepertinya Kurang masuk ke Millenial sekarang Betul Itu menurut Mas Sam Adalah PR besar PR besar dan harus kita Sampaikan kepada Masyarakat Millenial Harus kita Sampaikan kepada Masyarakat kaum muda Bahwa ada Sejarah-sejarah Yang luar biasa Nah PR besarnya Anak-anak muda kita Tahu enggak Kalau di Surabaya ini Ada makamnya Mbah Karima Ada taman bungkul Yang diketahui Taman bungkulnya Bukan wali Allah Ada makam Taman bungkul Disitu Bukan tempat nongkrong Bukan tempat nongkrong Bukan tempat joget-joget Ada makamnya disitu Ada makamnya Mbah Pak Adi Pati Surabaya Pertama kali Di Batu Putih Kira-kira Tahu enggak kita Jokhodolog Tahu enggak Jokhodolog Tahu enggak Terus kemudian Di daerah Kenjeran Sana Daerah Bula sana Ada berat Beberapa makam Beberapa makam Wali Allah Tahu enggak kira-kira Ini menjadi Biar besar Dan insyaallah Dalam waktu dekat Saya kalau bisa Ngajak mbak Tika dan tim Itu untuk bisa Silaturrohim Ini sejarah yang harus Diungkapkan Yang para milenial Tahu Tidak hanya tradisi Luar negeri saja yang masuk Salah satunya begini mbak Saya kebetulan di malam 22 Apa 23 kemarin ya Ramadan Saya sewan Sejarah ke Makamnya mbak Sunan Ampel Di situ Ketemu dengan Berapa gus-gus Berapa Habaib Di situ Saya sampaikan Habib Insyaallah bulan syawal ini Saya akan mengupas Tentang sejarah Dan Leluhur Tentang makamnya Mbak Dipo Ketua umum PBNU Pertama kali Yang makamnya Ada di Surabaya Di kawasan Sunan Ampel Alhamdulillah Apresiasi Yang sangat luar biasa sekali Mudah-mudahan Saya dalam waktu dekat ini Bisa melaksanakannya MTV akan hadir Aduh PR-nya Banyak banget Harapannya beliau Gak muluk-muluk Tapi Tradisi-tradisi Yang mungkin Mungkin buat kita Apa sih Ternyata itu bisa menjadi Kultular kita Sangat kultur yang harus kita jaga Sebagai orang Jawa PR-nya menurut saya Gak muluk-muluk banget Tapi banyak Iya Tapi ini menjadi serpian-serpian Yang kalau disatukan Bisa menjadi Gunung yang tinggi Aduh Ini kayaknya kurang Waktunya Tapi yang jelas Maturnun sangat Semoga sehat terus Semoga dilancarkan Semua urusannya Dan Pastinya kita akan punya Program spesial Dengan beliau Tapi di nantikan saja Nanti ya Lanjutnya Maturnun sangat Sama-sama Terima kasih Dan Maturnun semuanya Sudah nonton Ngobras kita hari ini Ngobrol santai Di aula Terima kasih Dialog Dengan Mtv Mohon maaf Kalau ada salah-salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Ika Hairani Di program Aula Dialog Mtv Dan yang jelas Kali ini spesial edisi Juga dengan Ningka Milia Habibah Waduh Beliau ini luar biasa Padat jadwalnya Tapi Alhamdulillah Disempat-sempatkan Untuk berbincang Ngobrol Baru kita Pemirsa Mtv Dan juga saya Ngobrol tentang beliau Kiprahnya beliau Sebagai DPRD Kota Komisi A Beliau juga Wakil Ketua Komisi A juga Dan Ketua Fathayat PC Surabaya Yang Setelah ini mau ulang tahun Sehat Alhamdulillah Assalamualaikum Mbak Cantik Gimana ini Masya Allah Kita ini sudah jadwalnya Dari kapan hari Akhirnya 76 Baru keturut Kayaknya 90 Nama 90 Nama 27 Nama 2 lagi Ning Mengenai Fathayat PC Surabaya Hari ini ada halal bihalal Ya kan C Dia Tepatnya di gedung muslimat Dan hari ini juga Ada pelatihan-pelatihan Ke UMKM Sebenarnya nih Ning Kamilia ini Concernnya ke UMKM Seperti apa sih Ya Izinkan saya Menyapa sahabat-sahabat Pemirsa MTV Yang luar biasa ya Assalamualaikum Sahabat-sahabat Pemirsa MTV Yang luar biasa Sebenuh Smart Menyejukkan tentunya Alhamdulillah Mudah-mudahan Semuanya Dalam keberkahan Dan cintanya Allah SWT Piyaki resep Biar cantik Terus ini ya Masya Allah Resepnya adalah Jangan stres Kita masih dalam nuansa Lebaran ya Masya Allah Alhamdulillah Lebaran Lepur Dan saya juga Lebar Lebaran Kalau kemarin Ramadan Itu serong ke kiri Sekarang sawah Sudah serong ke kanan Ini timbangan Kayaknya serong ke kanannya Terlalu berlebihan Terlalu berlebihan Alhamdulillah Mbak Ika Maturnun Rauh Menyempatkan Datang Merajut Ikatan cinta Bersama sahabat-sahabat Fatayat NU Kota Surabaya Yang hari ini Kita mengadakan Halal bihalal Dan juga Kita bikin workshop Upgrading Fatayat NU Menuju 5.0 Kita memasuki Generasi Z Ya Katanya Orang-orang kekini Generasi Z Padahal saya ini Sudah generasi All Jauh kayaknya Jauh kayaknya Alhamdulillah Nah memang Fatayat Kota Surabaya Ini Sekarang harus The next level The next level Bagaimana Kita Tujuan Akhirat Tapi dunia Juga tentunya Kita dapat Ya Yang ngaji Yang happy Yang golek Rezeki Seperti itu Salah satu Program kami Fatayat Surabaya Itu adalah Urup Urup itu adalah Hidup Urup ini Adalah Menjadi Obor Kepertanya Fatayat 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 Harus menjadi Butejo Solutif Kader Fatayat Ini ketika Hadir Di tengah-tengah Permasalahan Umat Harus hadir Dengan membawa Solusi Makanya kita Salah satu Program Sahabat sekawan Kita ada Empat program Sebenarnya Sahabat sekawan Ini adalah Urup One Ranting One Product Salah satunya Di dalamnya adalah UMKM UMKM ini memang Udah perekonomian Sekarang lagi Difokuskan Pemerintah Nah selain One Ranting One Product Berarti kalau ngomongin Ranting Sekerasi Kelurahan 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 Sekonsen itu Kamilia Sampai programnya Masuk ke Kelurahan Berarti akar rumput Masyarakat yang paling bawah Bisa keikut Begitu Maksudnya Memang kita Harus Menyentuh Grassroot Terendah Yaitu Kelurahan Kenapa Hanya sampai Kelurahan Karena Gerakan Fatayat ini Level Terbawahnya Adalah Kelurahan Dan juga Tingkat Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Supaya kita Nanti bisa Sinergi Dengan Pemerintahan Sinergi Dengan Pemerintahan Beliau Yang Ibu Dewan Masih Sempat Dengan Agendanya Wow Dan Sempadat Orangnya Masih Memikirkan Teman-teman Sahabat-sahabat Fatayat UMKM Khusususnya Bagaimana Penjualannya Packingnya Akhirnya Bikin Hempers Sampai Serepot Itu Luar biasa Apakah Harapan Kamili Tentang UMKM Di Fatayat Ya Memang Kita Berawal Dari Karena Saya Dilantik Saya Terpilih Awalnya Terpilih Itu Konferensi Saya Di masa Pandemi Pandemi Ini Bukan Hanya Kita Pandemi Kesehatan Tapi Hampir Seluruh Sendi-sendi Ini Berdampak Bukan Hanya Organ Tubuh Tapi organ Organ Hiburan Semuanya Berdampak Terutama Ekonomi Alhamdulillah Tahun 2022 Virus Covid Memang Melandai Tapi Tugas Berat Kita Bagaimana Memulihkan Ekonomi Seiring Dengan Semangat Itu Dan Juga Temaharlah Kami Di Tahun 2022 Bangkit Bersama Mandiri Bersama Berkarya Bersama Nah Di Saat Ini Bagaimana Kami Ini Emak-emak Biasanya Emak-emak Ini Kalau Di rumah Kan Tidak Bisa Lepas Dengan Yang Namanya HP Kalau Dulu Dompet Ketinggalan Bingung Kayaknya Nyawanya Hilang Kalau Sekarang HP Yang Ketinggalan Rasanya Separu jiwa Lepas HP Mas Suami Ketinggalan Balikan HP Balikan HP Nah Akhirnya Bagaimana HP Ini Bisa Menjadi Sesuatu Yang Bermanfaat Karena Memang Dunia Itu sekarang Ada di tangan Kita Yaitu Melalui Genggaman HP Dengan Kegiatan Menditalisasi Mensinergikan Antara IT Dan Perkembangan Ekonomi UMKM Kita Fokus Di Beberapa Kegiatan Ekonomi UMKM Ini Memang Kita Merangsang Terlebih Dahulu Kita Merangsang Bagaimana Sahabat-sahabat Ini Mempunyai Semangat Untuk Yang Sebenarnya Mereka Punya Potensi Tapi Tidak Dieksplore Bagaimana Emak-emak Berdaster Dari rumah Ini Bisa Mendatangkan Tuhan Nah Seperti itu Tidak hanya Bukan berarti Tidak mengandalkan Suami ya Tapi lebih baik Ada Cepera Jadi Virus ini Virus COVID ini Sangat memberikan Pembelajaran yang Luar biasa Bagi kehidupan kita Bahwa Satu Kita harus Menampung Bahwa Kita juga Harus membantu Ketika Suami Terjadi sesuatu Kita sudah siap Itu Pembelajarannya Luar biasa Selama 2 tahun Betul Bukan lagi Ada naiknya Turun terus Apalagi Beliau bilang Organ-organ semua Organ-organ semua Organ semua Karena ini Bahaya Kalau Ngomongin Termasuk Organ musik Yang jelas Kalau ngomongin Konsernya Fatayat Selain berdakwah Begitu Juga berdagang Secara amanah Konsern beliau Tentang UMKM Juga gak main-main Beliau Sampai menjadi Marketing Bahkan Bilangnya teman-teman Gitu Ini kami Itu jadi Marketing saya Untuk UMKM Di Fatayat Karena mungkin Besar harapan Besar harapan Karena Ekonomi Ini adalah Tiang utama Ketika Ekonomi Kita rapuh Maka multiplayer Efek semuanya Akan berimbas Tapi ketika Ekonomi kita Tangguh Terutama Ekonomi perempuan Ini tangguh Saya yakin Bangsa kita Ibu-pertiri kita Kan kuat Karena ekonomi kita kuat Maka Maka udah ngomongin Perempuan Dan segala macemnya Skincare Sekarang paling penting Baling Enggak Sekarang sudah ada Filter HP Oh filter HP Tidak penting Sekarang skincare Skincare gak penting Yang jelas Kalau ngomongin perempuan Too much complicated Kalau kita ngobrolnya Cuma satu segmen Atau dua segmen Karena perempuan itu Macem-macem Mulai dari Tadi UMKM Buat Cepelan sendiri Belum lagi berdakwah Untuk Saya mengawal program Serikadi Fatah DMTV Saya banyak tahu Tentang Ilmu-ilmu agama Yang Mungkin sepilih Tapi ternyata luar biasa Matur-muwa loh Diberikan program Serikadi Fatah DMTV Dan teman-teman Fatah Sahabat-sahabat Fatah Bisa memberikan dakwah Begitu ngek Kita belajar bersama Belajar bersama Hal-hal kecil Akhirnya saya sebagai host Oh Gak tahu Nah ini semoga Menjadi belajaran semuanya Untuk pemirsa MTV Jadi jangan lupa Beliau inilah Dari ketuanya PC Fatah DMTV Bukan Kita ini bisa Karena kita bersama Kita bisa Karena kita bersama Yang jelas Setelah ini Setelah ini Apakah ada program lagi Untuk teman-teman PC Fatah DMTV Ada dong Fatah selalu bergerak Jangan sampai kita berhenti Satu detik Jadi bukan hanya UMKM saja Bukan hanya UMKM saja Bukan saja UMKM saja Nah sekarang kita beralih Dari ngomongin Fatah Ngomongin sebagai Ibu Dewan Ibu Dewan Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Ibu Dewan Udah ngomongin beda lagi Sisi lain berarti ya Sisi lain Sisi lain Ibu Dewan Sebagai Ibu Dewan Kota Surabaya Menurut Ibu Surabaya ini harus diapakan Si semuanya Ya Surabaya Harus dikembalikan Marwahnya Sebagai Kota Pahlawan Surabaya Surabaya Harus heroiknya Ini benar-benar Ditumbuhkan lagi Buat arek-arek Surabaya Apakah Ibu Dewan Merasa ini hilang? Hilang tidak Tapi Semangatnya Sudah Agak turun sedikit Nah ini saatnya Kita bangkit lagi Pasca pandemi Kita harus bangkit lagi Bagaimana Arek-arek Surabaya Ini mewarnai Pembangunan di Kota Surabaya Nah Sebagai arek Surabaya Ocok melempung Ya kan Karena kita Memang dasarnya Arek Surabaya Itu punya keunikan sendiri Seperti bukan Seperti di daerah lain Karena semangat Perjuang ada di sini Bambu runcing ada di sini Sampai beberapa Pesejarah begitu Banyak yang Pahlawan-pahlawan Meninggal di sini Daerah-daerah heritage Juga banyak Jadi saksi Bahwa Surabaya Ada benar-benar Kota Pahlawan Bukan hanya Brandnya Kota Pahlawan Tapi benar-benar Situs-situs Sejarah itu Bisa dibuktikan Di kota kita Jadi Ruki Rek Ini semangat Ini Kak Bok cukup Benar gak nih? Betul Ini salah nih Bu Dewan Nah Bu Dewan Ini Closing statement Untuk Bu Dewan Bu Dewan harapannya Apa untuk kota Surabaya? Ya Saya berharap Seluruh Anak-anak muda Ikut andil Ambil peranan Untuk membangun Kota tercinta kita Jangan biarkan Kota kita Ini Diambil oleh Bukan Arek Surabaya Nah Dalam artian Ketika Kita membahas Musrembang Musrembang ini adalah Musawarah Rencana pembangunan daerah Karangtaruna Ormas-ormas Pemuda Ini harus Menyuarakan Ide-ide mereka Gagasan Gagasan-gagasan mereka Selama ini Yang saya rasakan Belum pernah Ada ruang Anak muda itu Diajak diskusi Nah Kami berharap Kedepan Ada ruang khusus Startup Startup Di kota Surabaya Yang milenial-milenial Ini ada ruang khusus Kita Ada ruang aspirasi Bersama anak-anak muda Surabaya Saya yakin itu Cuma mereka Tidak tahu Dan tidak Jalannya itu kemana Untuk mengekspresikan Kalau dulu Ada balai pemuda Jangan sampai Balai pemuda Tinggal situsnya aja Balai pemuda Tapi tidak ada pemudanya Benar Balai pemuda Sekarang memang Menjadi alur-alur Surabaya Tapi bisa jadi tempat Mengkurung Surabaya Yang bisa jadi Ada anak kreatif Benar di sini Saya bingung Ngomong Ibu Dewan Atau Ning Yang jelas hari ini Asal jangan cak ya Beliau luar biasa Sekali menginspirasi saya Positif vibe-nya Yang kelihatan Beliau sebagai Ketua PCNU Surabaya PCVNU Surabaya Juga memberikan Positif vibe Kepada sahabat-sahabat Fathayat semuanya Kalau untuk Fathayat PCNU Surabaya Harapannya apa? Ning Nah sekarang Ya itu tadi Kami berharap Teman-teman Fathayat Bukan hanya Kita meningkatkan Ketakwaan Keimanan kita Kepada Allah Tapi bagaimana Keimanan sosial kita Di upgrade Sehingga Kita tidak hanya Bermanfaat Untuk diri kita Tapi untuk lingkungan Sekitar kita Tetap Harapannya Enggak terlalu Banyak yang bagaimana Yang mulu bagaimana Tetap pada porsinya Yang jelas Porsinya ini bisa Dampaknya kemana-mana Positif vibe Ibu Dewan Dan Ning Saya mengerti Budaya apa Ning Enaknya panggil apa ya? Tante Loh? Pokok aja Bulek Yang jelas Saya ini kalau bareng Mbak Ika Itu langsung Insecure gitu loh Kalimat-kalimat Ini gak bisa keluar Aduh Yang jelas Sama Mbak Ika Saya lebih insecure lagi Karena positif vibe Yang diberikan ke saya Hari ini Menyerbak kemana-mana Yang jelas Maturnun sangat Terima kasih Sudah diberikan Sedikit waktu Walaupun sedikit ini Masanya kurang Tapi tetap akan Banyak menurut saya Banyak ilmu yang ditularkan Ke saya Dan positif vibe-nya juga Dan Maturnun sudah diberikan Sahabat-sahabat Fatayat yang memberikan Kami juga mengucapkan Terima kasih Mbak Ika Dan juga AMTV Yang sudah memberikan Ruang ekspresi Kepada kami Teman-teman Srikandifatayat Sehingga ilmu yang kita Milikin Bisa dibagi Mudah-mudahan kita Manfaat Dan mudah-mudahan Srikandifatayat ini Menginspirasi Perempuan-perempuan Nahdiin Di kota Surabaya Amin Amin Yang jelas Semoga Nih kami Tetap sehat Tetap menjaga manah Dan diberikan Kelancaran oleh Allah di segala halusannya Maturnun sangat Terima kasih Terima kasih Di sebuah-sebuah Waktunya Di padatnya waktu Kita diberikan Ngobrol bareng Cerita beliau Di balik Behind the scene Begitu mungkin Dari Fatayat Organisasi Perempuan Ketua 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 PC Fatayat RU Surabaya Dan juga Ibu Dewan Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Kota Surabaya Khususnya Saya pamit Undur diri Kami pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh